Halo, perkenalkan saya Maria Paulina, tim pengampu dosen palliative care. Dan hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau berdiskusi tentang palliative care pada kasus neurologi. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan ceria ya, bahagia ya. Ya, penyakit neurologi seperti struk, nyeri kepala, epilepsi, nyeri punggung bawah, dan kasus lainnya adalah termasuk penyakit yang paling sering dijumpai di Indonesia. Bahkan struk saat ini masih menjadi penyakit dengan tingkat disabilitas dan mortalitas tertinggi di negara kita. Untuk beberapa menit ke depan, yuk kita diskusi tentang kasus neurologi yang biasa terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Cek idat! Perkembangan layanan dan kemajuan teknologi kesehatan dan pengobatan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di sini ya, yang ada di realitanya. Karena itu diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup. Nah, peningkatan usia harapan itu sendiri akan meningkatkan populasi layanan palliatif, baik pasien kanker, non-kanker, ataupun usia lanjut. Nah, kemudian baik ini layanan palliatif penting dipelajari dan penting dikembangkan. Di sini tidak akan membahas atau tidak banyak membahas tentang kanker, struk, dan lain sebagainya ya. Namun akan banyak atau akan lebih yang lainnya, karena saya yakin untuk yang kanker, struk, dan lain sebagainya sudah dibahas di pertemuan atau di mata kuliah yang lain. Sehingga lebih ke gangguan atau penyakit neurologi yang lain saja. Yang salah satunya yaitu adalah nyeri. Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering sekali dialami oleh pasien palliatif. Bahkan gangguan-gangguan apapun itu berdampak pada nyeri. Nah, ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman sehingga mengganggu kehidupan pasien atau klien secara keseluruhan dan bila tidak teratasi dengan memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Pasien palliatif terminal sering menderita nyeri akibat dari penyakitnya. Bisa juga karena efek dari pengobatannya, efek faktor psikis, dan faktor-faktor lainnya yang memerlukan penilaian individual serta pendekatan yang detail dan menyeluruh. Kemudian untuk dapat memberikan tata laksana nyeri yang baik dan memadai, tentunya kita harus memahami tentang layanan palliatif. Perlu juga pemahaman tentang nyeri berkaitan dengan definisi psikofisiologi, patofisiologi, nyeri, serta pedoman tata laksana nyeri baik terapi nyeri farmakologis maupun terapi nyeri non-farmakologis. Ya, karena nyeri merupakan kasus yang terbanyak, gejala terbanyak dari sekian banyak gangguan, bahkan nyeri ini mendapat peringkat nomor 2 setelah fatigue. Ya, menurut Neurogenerative PC ya, dengan angka prevalensi 725. Padahal pun gejala nyeri lebih banyak ditemui pada pasien-pasien dengan kanker, dengan prevalensi 74,4 persen. Terus kemudian pada pasien usia lanjut, sekitar 51-60 tahun, ada di 26,7 persen. Terus kemudian perempuan, sering sekali menderita nyeri ya, apa aja nyerinya banyak sekali hanya perempuan yang tahu. Tidak ya, kita semua bisa mereferensikan apa sih kenapa dan bagaimana perempuan itu bisa sering mendapatkan gejala nyeri di sekitar 51,2 persen. Terus kemudian ada pasien yang tidak bekerja, sekitar 30,2 persen. Nah, teman-teman di sini banyak sekali referensi atau bahkan penelitian tentang mengapa sih pasien yang tidak bekerja lebih sering mendapatkan nyeri. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya, referensinya dari penelitian, silahkan tuliskan konklusinya di forum keaktifan mahasiswa. Oke, ditunggu ya. Ya, tata laksana nyeri pada prinsipnya, yang pertama jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri. Sehingga pengkajian di awal sangat penting sekali untuk menentukan seberapa besar atau skala dari nyeri tersebut ya. Karena nyeri yang tidak dikelola dengan baik dapat merubah sistem saraf, bisa permanen, bahkan menambah berat dari skala tersebut. Usahakan peroral untuk medikasinya, gunakan analgesik sesuai derajat nyeri, terus kemudian berikan analgesik sesuai durasi kerja, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang penting adalah edukasi pada pasien dan keluarga itu sendiri. Nah, selain nyeri, sebagai gambaran gangguan neurologi, ada pula penyakit-penyakit lain atau gangguan nyeri yang lain, misalnya contoh migren. Siapa yang suka migren di sini? Terus kemudian ada koma dan penurunan kesadaran, ya ini merupakan suatu gangguan. Terus kemudian epilepsi, vertigo, demensia, obstructive sleep apnea. Nah, nanti kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang akan dibahas untuk gangguan neurologi. Teman-teman, saya akan ingatkan akan ada kuis di akhir atau di kantung tugas kalsa. Silahkan diperhatikan dengan seksama untuk menjawab dari kuis-kuis tersebut dari masing-masing slide yang akan disampaikan ini ya. Untuk yang pertama, yaitu adalah epilepsi. Definisi konseptual dari epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan untuk menimbulkan bangkitan epileptik yang terus-menerus. Dan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Kita bisa menanyakan gejala dan tanda sebelumnya, terus kemudian faktor pencetusnya, terus kemudian penyakit yang diderita sekarang atau sebelumnya, bahkan ke riwayat keluarga. Dan riwayat bangkitan neonatal atau kejang demam pada saat masih kecil atau bayi. Pada saat menemui pasien dengan epilepsi atau gangguan ini, teman-teman penting sekali untuk mengedukasi mengenai minum obat secara teratur. Terus kemudian edukasi mengenai penghindaran faktor pencetus yang tadi disebutkan. Terus kemudian edukasi kontrol ulang secara teratur ya. Terus kemudian edukasi epilepsi pada kehamilan. Ada pun untuk terapi non-farmakologi, terapinya bisa menggunakan farmakologi dan non-farmakologi. Koma merupakan suatu keadaan di mana pasien dalam keadaan tidur dalam dan tidak dapat dibangunkan secara adekuat dengan stimulus kuat yang sesuai. Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tingkat kesadaran dengan GCS dan pemeriksaan fisik neurologis yang teliti. Anamnesisnya berupa penurunan kesadaran yang dapat disertai oleh tanda peningkatan intrakranial maupun defisit neurologis. Dapat terjadi mendadak atau bertahap dan disebabkan oleh gangguan neurologis atau gangguan metabolik. Prinsip penanganan pasien koma, pastikan oksigenasi, pertahankan sirkulasi, kendalikan gula darah, turunkan tekanan intrakranial, hentikan kejang, obat infeksi, kendalikan kelainan asam basa dan elektrolit. Kemudian kendalikan suhu tubuh bisa berikan tiamin, berikan antidotum spesifik, kendalikan agitasi adalah setelah laksana dari koma dan penurunan kesadaran. Nah, edukasi untuk pasien ini menjelaskan sebelum masuk rumah sakit tentang rencana rawat, biaya pengobatan, prosedur, masa dan tindakan pemulihan, serta latihan, manajemen nyeri, resiko dan komplikasi. Terus kemudian jelaskan mengenai apa itu koma, resiko dan komplikasi selama perawatan. Jelaskan juga mengenai faktor resiko dan pencegahan rekurensi. Kemudian penjelasan program pemulangan pasien atau discharge planning. Kemudian yang terpenting adalah penjelasan mengenai gejala koma dan apa yang harus dilakukan apabila terjangkit kembali sebelum masuk rumah sakit. Pengertiannya adalah sindrom penurunan fungsi intelektual dibanding sebelumnya yang cukup berat, sehingga mengganggu aktivitas sosial dan profesional yang tercermin dalam aktivitas kehidupan seharianya. Biasanya ditemukan juga perubahan perilaku dan tidak disebabkan oleh derilium maupun gangguan psikiatri mayor. Anamnesis neurobehavior dari informan mencakup awitan pola perubahan domain kognisi dan non-kognisi, serta perjalanan penyakit penting untuk menentukan ada tindaknya demensia. Kemudian riwayat medis umum, neurologi, psikiatri, obat-obatan, dan riwayat keluarga juga perlu untuk menentukan dasar dari penyakit dari demensia ini. Kemudian kondisi medis yang berkaitan dengan demensia. Ada pun pemeriksaannya berupa fisik dan pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan neurologis. Orang yang dikatakan demensia, di mana dia mencakup minimal dua dari gejala yang ada sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kemampuan untuk mendapatkan dan mengingat informasi baru. Nah, gejalanya meliputi pertanyaan dan percakapan yang diulang-ulang, salah meletakkan barang milik pribadi, terus kemudian melupakan kejadian atau janji. Jadi kalau yang sudah lupa, akan janjinya itu sudah termasuk demensia. Terus kemudian sesat di jalan yang telah dikenal baik sebelumnya. Sudah jalan sebelumnya bagus, tapi kemudian pulangnya tidak mengerti jalan. Dan yang kedua, gangguan logika dan penanganan tugas kompleks, pengambilan keputusan yang buruk. Nah, gejala ini berupa gangguan mengerti resiko keselamatan, tidak dapat mengatur keuangan, kemampuan pengambilan keputusan yang buruk, terus kemudian tidak mampu merencanakan aktivitas kompleks dan berurutan. Nah, yang ketiga adalah gangguan kemampuan viso-spasial. Nah, gejala ini meliputi ketidakmampuan mengenali wajah dan objek keseharian dalam pandangan langsung maupun penglihatan normal. Ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu prosedur sederhana atau berpakaian. Yang keempat adalah gangguan fungsi berbahasa. Berbicara, membaca, dan menulis. Nah, gejala ini meliputi kesulitan memikirkan kata yang dipakai sehari-hari sampai berbicara dan keraguan dalam berbicara, mengeja, dan menulis. Yang terakhir adalah gangguan kepribadian, perilaku, dan penampilan. Nah, gejala ini meliputi fluktuasi mood yang tidak khas seperti akitasi, gangguan motivasi, inisiatif, apati, kehilangan dorongan berbuat, terus kemudian menarik diri dari interaksi, berkurangnya minat terhadap aktivitas sebelumnya, sudah kehilangan empati, perilaku konfulsif, dan obsesif. Nah, perilaku yang tidak dapat diterima masyarakat. Dari kelima domain gangguan kognisi perilaku ini, mana teman-teman yang salah satu saja? Nah, jadi perlu diperhatikan ya, perlu disadari salah satu dari gangguan tersebut terjadi pada kita, sehingga kita harus wawas diri. Pengertian dari vertigo adalah persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Nah, persepsi gerakan ini berupa dari vertigo vestibular, itu rasa berputar yang timbul pada gangguan vestibular. Yang kedua, vertigo non-vestibular. Ini seperti rasa goyang, melayang, mengambang, yang timbul pada gangguan sistem proprioceptive atau sistem visual. Kemudian penting untuk menanyakan tentang bentuk serangan vertigo, kemudian sifat serangan vertigo, terus kemudian faktor pencetus atau situasi pencetus vertigo. Sehingga jelas ya, bagi penerita vertigo ini sangat mengganggu atau sangat terganggu dalam merubah gerakan kepala saja, dari duduk ke berdiri bisa puyeng, terus kemudian dari tidur ke duduk bisa puyeng dan lain sebagainya, karena ini ada perubahan gerakan kepala. Terus kemudian dalam situasi, jadi ramai sedikit penerita vertigo bisa langsung mendapatkan serangan ya, terus kemudian dari suara juga keramaian, kebisingan, dan lain sebagainya. Tanyakan mengenai penyakit yang diderita pasien, bisa diabetes mellitus, hipertensi, bahkan kelainan jantung. Ada pun pemeriksaannya berupa pemeriksaan umum, pemeriksaan sistem kardiofaskuler yang meliputi pemeriksaan tekanan darah pada saat baring, duduk dan berdiri dengan perbedaan lebih dari 30 mmHg. Terus kemudian pemeriksaan neurologis tentunya. Untuk pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan sesuai dengan etiologi. Dapat dikembangkan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan darah rutin, seperti elektrolit, kadar gula darah direkomendasikan bila ada indikasi tertentu dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian bisa dengan CT scan atau MRI brain. Edukasi penting berupa keluarga turut mendukung dengan motivasi dalam mencari penyebab vertigo dan mengobatinya sesuai penyebab. Jadi dukungan keluarga penting juga ya. Terus kemudian mendorong pasien untuk teratur melakukan latihan vestibular. Penyakit gangguan tidur yang ditandai oleh tersumbatnya sebagian atau seluruh saluran nafas yang menyebabkan upnyu dan hip-hopnyu pada saat tidur. Hip-hopnyu adalah sumbatan parsial saluran nafas atas yang disertai desaturasi oksigen minimal 3% atau diikuti orosal selama minimal 10 detik. Kemudian kita anamnesis, riwayat mendengkur dan sering mengantuk tanpa sebab yang jelas. Kemudian riwayat keluarga penderita OSA. Terus kemudian riwayat merokok, ada pun alkohol, dan obat sedatif yang lain. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah yang pertama mengukur BMI atau Body Mass Index. Terus kemudian pemeriksaan kelainan anatomi atas rahang bawah atau dagu yang kebelakang, retoknasia, makroglusia, hipertrofitonsil, masa otot saluran nafas yang berkurang karena faktor usia, abnormalitas nasal seperti deviasi, ada pun bisa polip, dan yang ketiga adalah pemeriksaan faktor-faktor resiko berhubungan dengan OSA. Bisa gagal jantung, gagal jantung kongestif, atrial fibrillasi, hipertensi, bahkan diabetes mellitus sampai ke stroke. Ada pun pemeriksaan penunjang, yaitu adalah pemeriksaan polisomnografi. Edukasi yang diberikan pada penderita ini adalah yang pertama adalah satu, rajin untuk melakukan olahraga. Terus kemudian yang kedua, menghindari alkohol dan obat sedatif sebelum tidur. Yang ketiga, hindari menyetir sendirian. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat dan memberi gambaran, walaupun hanya sedikit, tentang nyeri, di mana nyeri itu hal yang sangat sering kita jumpai, di manapun, penyakit apapun, atau memang karena nyeri itu suatu bejala yang timbul dari respon tertentu. Terus kemudian, epilepsi, di mana ada beberapa di antara tetangga atau sekitar ada yang mengalaminya, kita bisa memiliki gambaran untuk dapat menanganinya. Terus kemudian, ada koma dan penurunan kesadaran. Yang selanjutnya, ada obstructive sleep apnu, vertigo. Teman-teman bisa merasakan manula, bahkan kemungkinan orang tua yang memang sudah berumur, sering mengalami vertigo. Terus kemudian sampai ke demensia, bahwa demensia itu tidak hanya terjadi pada orang yang sudah tua, ternyata dari ciri-ciri dan gejalanya, kita bisa masuk ke kategori demensia. Teman-teman bisa flashback ke slide sebelumnya untuk dapat melihat kembali atau review kembali. Saya tunggu atau responnya, keaktifannya, silakan, kerjasamanya, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya atau materi yang lain. Dadah! Sampai jumpa